Saat ini gelombang aksi solidaritas untuk rakyat Palestina yang mengecam tindakan brutal Israel menyerang Palestina sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Masa aksi tersebut meminta Israel untuk mengembalikan tanah milik warga Palestina yang ditandai dengan membakar replika bendera Israel. Apa yang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat tersebut menuai protes dari guru besar sekolah tinggi intelijen negara, Jenderal Punawirawan A.M. Hendro Priyono. Menurutnya, Palestina dan Israel bukan urusan Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab, dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita, kata A.M. Hendro Priyono dihadapan sesama anggota kerukunan keluarga Akmil 1967, seperti dikutip dari wahananews.co. Untuk nasib bangsa kita, saya mohon kekal Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong, dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi hilafah, ujarnya. Menurut Hendro Priyono, banyak orang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi hilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apapun. Ada juga oknum aparat militer dan polisi, apalagi ASN juga politisi. Kalau ada yang melecehkan saya karena saya membela filsafat negara bangsa kita, Pancasila, tolong merapatkan barisan dengan saya untuk membela diri bangsa kita sendiri. Ironi sekali, orang-orang yang mengkritik saya membela Pancasila demi membela negeri sendiri. Tapi dia menggebu-gebu membela Palestina, jelas Hendro Priyono. Lebih jauh Hendro Priyono mempertanyakan, apakah pengkritiknya tahu tentang siapa Palestina dan Israel itu? Apakah pengkhianat itu kenal dengan Mahmud Abbas? Atau kenal dengan Ismail Haniyeh? Atau kenal sama Revan Rivlin atau Benjamin Netanyahu? Saya yakin tidak kenal. Yang dia kenal adalah anak, istri, mantu, dan cucu sendiri. Kenapa yang dibela orang-orang yang tidak dikenal? Tanya Hendro Priyono. Pernyataan Hendro Priyono ini menanggapi informasi tentang adanya mantan politisi yang tidak senang terhadap sepak terjangnya yang gigih membela Pancasila melawan ideologi asing. A.M. Hendro Priyono juga mengingatkan tentang kehancuran Libya dan Muammar Qadhafi. Pemimpin Libya yang dicintai oleh 90% rakyatnya dan Libya yang hancur akibat pengkhianat yang jumlahnya hanya 10% dari penduduk. Akibat provokasi barat dan organisasi fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO, rakyat Libya membunuh Qadhafi yang memberikan kesejahteraan. Qadhafi dihajar secara membabi buta oleh orang-orang yang notabene rakyatnya sendiri. Orang-orang yang telah diantarnya sebagai pemilik produk domestik bruto tertinggi per kapita di dunia. Libya memiliki angka harapan hidup terpanjang dan angka kemiskinan yang bahkan lebih rendah dibanding kerajaan Belanda. Akibat provokasi dan pemberontak propaganda barbar-barat dan NATO, rakyat rela membunuh yang mengantarkannya untuk menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, listrik gratis, pinjaman tanpa bunga, hingga apartemen gratis saat mereka menikah. Lihatlah negara mereka kini sangat dibawa standar keamanan dan ekonomi. Mengerikan. Nah penyesalan bukan datang di depan, kata Hendro Priyono mengingatkan. Apakah lanjut Hendro Priyono, Indonesia mau mendaftar seperti negeri lain yang hancur akibat propaganda oleh kaum yang ingin menghancurkan NKRI ini dengan mengatasnamakan agama yang kita lihat di NKRI ini? Saya mohon para sobatku yang tercinta bergandengan tangan dengan saya melawan pemikiran penganut ideologi-ideologi asing yang sesat itu. Mereka orang yang terbawa arus sampai lupa diri, lupa anak, lupa cucu untuk hari depan mereka, kata Hendro Priyono. Mereka, kata Hendro Priyono, malah mengurus orang lain yang belum tentu akan membalas budi jika mereka menang melawan musuhnya. Malah mungkin mereka akan mengebom anak cucu kita sampai mati dan cacat. Tidak ada dalil balas budi dalam politik. Tidak pernah ada. Jadi para sahabatku yang tercinta, kalau ada yang mengkritik saya atau kita dalam berbicara melawan hilafah atau ideologi apapun, mohon dikantar. Lawan, jangan takut, jangan juga diam saja. Karena diam berarti melakukan pembiaran. Dan itu adalah kejahatan juga. Disebut sebagai crime of omission. Yakni kejahatan karena membiarkan orang melawan negara dan bangsa kita sendiri. Papar Hendro Priyono. Hendro Priyono mengajak dan berharap, Sebelum akhir hayat, bangsa dan negara Indonesia harus tetap berdiri dengan ideologi Pancasila. Juga belajar dari Libya, Syria, Afganistan, Yemen yang hancur. Kita harus tetap berdiri di atas tanah air bangsa kita sendiri. Bukan di tanah Palestina, bukan Israel, bukan Arab. Pungkas Hendro Priyono. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Ema, Karisma 90.